Oke, bertemu lagi mahasiswa TI ya, semester 6, baik. Kita masuk di minggu ke-8 mata kuliah Augmented Reality ya. Oke, di minggu ke-8 ini saya akan membahas atau menjelaskan secara singkat tentang Augmented Reality ya. Jadi, di tujuh pertemuan yang lalu Anda sudah berkenalan dengan apa itu AR ya, kemudian mencoba mengerjakan tugas sampai di UTS. Hal-hal yang berkaitan dengan AR ya, yang katakanlah benda statis ya, yang objek statis, objek dinamis ya, sudah mencoba untuk dibuat. Kemudian di UTS juga saya mencoba meminta Anda untuk merefrens ya, dua jurnal. Maksud saya begini, jadi itu adalah tujuannya adalah untuk men-trigger Anda start point-nya. Barangkali memang nanti ada di antara kalian yang tertarik gitu ya, saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menggunakan Augmented Reality gitu ya, di dalam apa namanya, di dalam pengoperasiannya. Ya, tentunya kan tidak menutup kemungkinan ya. Jadi, kalau memang ada yang ingin membuat, ya saya sangat senang gitu kan ya, karena bagian dari perkuliahan berarti bisa diterapkan. Nah, apa yang kita akan bahas di sini adalah tentang sebetulnya Augmented Reality itu apa ya. Secara umum mungkin Anda sudah punya gambaran lah ya, dalam beberapa tugas, kemudian juga mungkin saat Anda bermain game, itu sudah kelihatan, oh Augmented Reality itu ini ya. Jadi, sebetulnya dia adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, two dimension ataupun three dimension ke dalam sebuah lingkungan nyata gitu ya, tiga dimensi dan memproyeksikan betul ya, memproyeksikan benda-benda maya dalam real time. Ya, itu adalah Augmented Reality. Jadi, kalau kita lihat, kalau kemarin kalian mereference jurnal, ya itu saya baca, aduh berapa yang sebetulnya jurnal yang menarik tuh. Ya, emang sebagian besar implementasinya masih implementasi yang sederhana ya, tapi itu bisa menjadi fondasi untuk Anda bisa mengembangkan ke penelitian yang lebih kompleks, sebetulnya. Ya, cuma ada mungkin beberapa yang ngangkat ini gitu ya, yang ngangkat ini ke dalam penelitian nanti di deskripsi ya, mudah-mudahan ada. Jadi, ini nggak cuma Anda, oh ya, sebatas yang penting, sebatas Anda ngerti tentang mengenal gitu ya, tapi tidak mendalami AR. Sebetulnya memang ada beberapa yang saya lihat sudah cukup bisa tuh mengimplementasikan AR-nya ke dalam bidang tertentu ya. Nanti kita akan coba beberapa, kita akan lihat. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah sama dengan VR gitu ya? Apakah sama dengan VR? Ini beda gitu ya, beda. Jadi, kalau virtual reality itu teknologi yang bikin pengguna atau user itu bisa berinteraksi gitu, betul ya, dengan lingkungan di dunia maya yang disimulasi oleh komputer. Jadi, seakan-akan kita berada dalam lingkungan tersebut. Nah, itu virtual reality. Jadi, kalau ada game-game virtual, ya itu virtual reality ya, bukan AR, bukan. Virtual reality. Jadi, game-game online sekarang itu VR semua, sebagian besar ya. Jadi, kita dibawa oleh teknologi ke dalam lingkungannya mereka gitu ya. Kedalam lingkungan yang disimulasikan oleh... Sebetulnya, Anda kan ikut simulasi. Kalau Anda main game itu ikut simulasi sebetulnya. Ya, bayangkan kalau Anda simulasi sendiri gitu. Anda nggak ada lawan nih, lawannya komputer. Itu simulasi. Sebetulnya, cuma memang karena kemajuan teknologi yang memungkinkan kita untuk apa? Untuk nge-share gitu. Jadi, bisa group mainnya. Kira-kira begitu. Ya, sebetulnya itulah virtual reality. Ya, harus dibedakan ya gambarannya antara VR dengan VR gitu. Jadi, supaya kita lebih paham dulu nih. Oke, kemudian di poin satu ya. Ini metode. Ya, metodenya. Nah, metodenya kan Anda sudah nyoba ya. Sudah nyoba. Ada markernya gitu kan. Ya, marker base tracking. Jadi, biasanya ilustrasi betul ya. Ya, ilustrasi hitam putih, persegi, batas hitam tebal, dan sebagainya lah. Ya, ini yang Anda sudah coba gitu kan. Jadi, apa? Akan menciptakan dunia virtual 3D dari titik 0.0.0. Ya, dan titik sumbu XYZ gitu kan. Karena kan 3D dimension betul ya. Oke. Marker base tracking ini sudah lama seperti dikembangkan. Ya, hanya di awal tahun 90-an, ini mulai dikembangkan untuk penggunaan augmented reality. Jadi, sebetulnya kalau yang orang main apa namanya, para insinyur gitu, sudah mesin ya, terutama bangunan mesin itu sudah pakai ini. Ya, sudah lama gitu. Hanya emang di dalam perkembangannya awal 90-an lah ya, sampai sekarang, itu dipakai untuk penggunaan augmented reality. Nah, salah satu yang berkembang sekarang, jadi salah satu metode yang berkembang, yang sekarang berkembang, adalah metode markerless augmented reality. Tahu ya, markerless itu nggak perlu pakai marker gitu. Nggak perlu buat marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tools yang disediakan oleh Falcom untuk pengembangan ER gitu. Jadi, kalau sebetulnya kan begini, softwarenya banyak ya, yang Anda bisa pakai. Tapi, memang sudah lari ke sana. Jadi, kita nggak perlu punya markernya lagi nih, saudara. Untuk mempermudah pengembang, membuat aplikasi yang markerless ya. Kita lihat, malah ini sudah di tahun 2012. Silakan dibaca perkembangannya ya. Jadi, supaya Anda tahu betul bagaimana perkembangan penggunaan ER ini dari waktu ke waktu. Nah, kemudian, face tracking. Algoritmanya kan berkembang terus. Jadi, bikin, apa namanya, komputer itu bisa mengenali wajah manusia secara umum. Mata, hidung, dan sebagainya lah. Gitu kan. Nah, ini pernah dipakai pada pekan raya. Jauh, 2010 ya, saudara ya. Kemudian, toy story, dan sebagainya. Ini, kalau Anda baca, memang, kalau katakan, wah, sebetulnya di tahun-tahun dulu, gitu ya. Jemaat mungkin Anda masih SMP, katakanlah ya. SD, mungkin SMP. Ini sudah jauh dipakai, gitu, saudara. Jadi, memang, ini bukan barang baru. Ya, bukan barang baru. Artinya, kalau Anda, apa namanya, mulai ngoprek sekarang, ya, sebetulnya banyak sekali pendahulu Anda yang sudah meneliti ini. Bahkan sudah mengimplementasinya pada beberapa bidang, terutama film. Ya, jadi silakan nanti bisa dikembangkan lagi, gitu. Yang Anda sudah lakukan, coba, gitu. Ya, makanya kemarin saya bilang Anda, coba, jurnal. Itu maksudnya bukan cuma nyari jurnal, saudara ya. Bukan cuma nyari jurnal. Anda betul-betul membandingkan, gitu. Mengevaluasi, gitu. Jurnal pertama itu bicara tentang apa, gitu. Kan jurnal kedua bicara tentang apa, gitu. Ya, dengan, apa namanya, dengan orientasi bidang yang berbeda. Jadi, supaya Anda bisa membandingkan mana yang nantinya kira-kira Anda bisa pakai, gitu, kan, untuk fondasi mengembangkan penelitian Anda. Waktunya sih itu. Ya, jadi bukan saya ngerjain Anda, aduh, ngapain sih, gitu, lihat jurnal, aduh, saudara ya, penelitian-penelitian terdahulu itu menjadi bahan masukan, menjadi wawasan, gitu ya. Saya aja masih terus nyari, saudara ya, apa ya bidang-bidang baru, gitu kan, yang bisa. Apalagi jurnal-jurnal internasional yang dipublish di, apa namanya, conference-conference, gitu ya. Ya, publikasinya internasional itu ketat, gitu ya. Jadi, barang-barang penelitian-penelitian yang lama-lama udah usang, mereka udah nggak mau publish. Ya, nyari penelitian-penelitian yang baru. Ya, jadi, makanya jangan puas kalau Anda udah mencoba, aduh, udah bisa nih bikin, gitu ya. Nah, coba dikembangkan lagi, gitu. Ya, kemudian 3D object tracking, ya. Jadi, kalau tadi face tracking itu mengenali wajah, gitu kan. Kalau 3D benda yang di sekitar, nah ini yang Anda kemarin udah coba, gitu. Ya, kan fondasinya udah bisa nih, fondasinya. Jadi, kalau fondasinya udah bisa, enak sebetulnya ke depannya. Jadi, kita kembangkan lebih lagi, gitu ya. Jadi, jangan pernah takut dan puas untuk mencoba melakukan hal-hal yang baru. Ya, sekali Anda mencoba dan berhasil, sebetulnya itu menjadi pemicu. Ya, untuk mencoba hal-hal baru lain yang Anda belum ketahui. Oke ya, baik. Kemudian ada, apa namanya, motion tracking, ya. Betul ya, motion, ya. Menangkap apa? Motion gerakan, gitu ya. Bikin film-film, itu gerakan-gerakan, ya. Ya, kemarin itu ada yang, apa namanya, ngasih handuk ke saya tentang Pokemon. Nah, Pokemon itu kan sebetulnya implementasi yang sangat jelas di Augmented Reality, ya, saudara, ya. Sangat-sangat jelas. Kemudian apa? GPS, ya. GPS-based tracking. Jadi, kalau kita lihat mulai dari tadi face, dan sebetulnya sampai ke ini ada GPS-based tracking. Artinya apa? Teknik ini sudah mulai populer, banyak dikembangkan di aplikasi smartphone. Ya, penelitian-penelitian tahun-tahun, ya mungkin, wah, 5-6 tahun yang lalu mungkin lebih, ya. Ini mahasiswa-mahasiswa kita sudah mulai menggunakan, bikin yang menggunakan GPS-based tracking, saudara. Jadi, pendahulu Anda, itu angkatan di atas Anda sudah melakukan ini. Ayo, gitu ya, Anda mencoba apa yang bisa Anda lakukan, Anda ciptakan dengan banyaknya teknik Markerless Augmented Reality ini, gitu ya. Jadi, silakan dikembangkan lagi, gitu maksudnya. Jangan cuma Anda melihat, oh, ini jurnal nih, bisa-bisa saya pakai sebagai referensi, boleh. Ya, jadi kalau nanti misalkan ada yang angkat ini sebagai satu jurnalnya menjadi referensi Anda, gitu kan. Harus ada nilai keterbaruannya. Nah, nilai keterbaruannya harus muncul, gitu. Terus muncul, diusahakan muncul keterbaruannya. Jadi, nggak itu-itu aja. Betul, ya. Oke, ya. Oke, kemudian kalau software, kita bicara software, ya. Kalau software mungkin sekarang, dari tulisan mungkin yang coba saya susun, ini bisa jadi yang Anda sudah coba, ya. Ya, euforia, gitu ya, sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kan banyak, gitu ya. Banyak, apa namanya, software-software yang berkaitan dengan IR tadi. Ya, bukan sól euforia, ya. Banyak sekali. Artinya, memang kita harus mencoba juga teknik-teknik yang lain, ya. Software-software yang lain, gitu. Mana sih yang kira-kiranya nanti menurut Anda paling efektif, gitu kan, untuk bisa mendukung penelitian Anda, gitu. Ya, itu-itu-itu maksudnya, ya. Karena kalau kita bicara tentang software, software nggak pernah berhenti. Ya, software ini jalan terus, ya. Ya, berjalan terus. Muncul new version lagi, nanti udah dirilis muncul lagi. Pendor lain, ngeluarin lagi, dan seterusnya. Jadi nggak akan pernah berhenti. Ya, tapi di satu titik Anda memutuskan kira-kira software mana yang kita mau pakai. Kita nggak mungkin kuasai semua software-nya. Ya, kalau Anda mau nyoba, 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 nggak mendalam, baru-baru cuma, sudah ya. Jadi, cari mana kira-kira software yang nantinya akan menjadi satu main tools-nya Anda, nah, itu yang akan digunakan oleh Anda sebagai apa? Sebagai tools, software yang harus Anda kuasai betul-betul, saya mendalam. Sehingga memang kemampuan dari software itu bisa di-explore betul-betul oleh Anda. Nggak cuma kulitnya saja. Paham ya? Oke, ya. Jadi ini, kalau kita lihat, ini dua slide menampilkan software. Silakan nanti ya. Tiga slide malah menampilkan software. Ya, ini kontennya ya, konten nih, konten tuh. Kontennya tuh ada Blender 3D Max, betul ya? Ya, sebagian mungkin Anda, ya udah pernah pakai ya. Ada Corel, Photoshop, dan sebagainya. Karena ini kan kontennya ya. Objeknya itu diolahnya pakai apa ya? Video editing pakai apa? Pinnacle, video, dan ya banyak lah. Ya, banyak sekali. Udah, LL tuh banyak banget gitu kan. Oke ya. Kemudian nomor 3 adalah manfaat. Gitu ya, manfaatnya apa sih? Apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari teknologi augmented reality ini for business? Ingat, ya orang melakukan penelitian dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah business oriented, saudara. Ya, sekalipun itu kayak sekarang ya. Orang lagi pandemi, perusahaan farmasi, peneliti bikin apa? Bikin vaksin gitu ya. Gratis nggak vaksinnya? Enggak, nggak gratis. Mungkin Anda dapetnya gratis. Tapi pemerintah beli, saudara. Bayar tuh, ke produsen vaksin. Ya, bahkan vaksin gotong royong berapa? 350 sampai 600 ribuan gitu ya. Sekali suntik. Wacananya kan kesana ya, wacananya. Jadi ujung-ujungnya business oriented sebetulnya kan. Profit gitu. Ya, sama dengan Anda memanfaatkan teknologi augmented reality ini. Jadi kalau Anda bisa bikin katakanlah penelitian, kemudian penelitiannya bisa diimplementasikan gitu ya, sebagai sebuah produk, ya ini produknya business oriented kan. Karena Anda harus dibayar dari hasil penelitian Anda. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lah, ini gambaran saja, saudara ya. Informasi lebih banyak dan rinci gitu ya. Jadi application yang menerapkan ER technology ini dapat apa? Menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan lebih rinci terhadap sebuah objek. Kalau kita lihat satu objek aja gitu ya. Objek katakanlah nih, barang furniture gitu ya. Kursi ini, kursi. Kita nggak tahu kan, kursi itu kayunya dari kayu apa, setnya bahannya apa, sudah go green atau belum, ramah lingkungan atau belum gitu maksudnya ya. Tingginya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kan nggak kelihatan. Saudara. Nah, informasi itu bisa disimpan menggunakan teknologi AR tadi. Itu maksudnya. Jadi kalau orang jualan itu, dia nggak usah bawa kursinya, betul ya. Betul ya, saudara ya. Dia tinggal tunjukkan menggunakan smartphone. Muncul dah objeknya, penjelasannya lengkap. 3D gitu ya. Menjelaskan tentang rumah, sama gitu kan. Ya, interiornya rumah dan sebagainya, dan sebagainya. Pak, ini gini, gini, gini. Cuman gambar doang, flat gitu ya. Nggak kelihatan apa-apa, brosur. Udah nggak main sekarang, hati-hati, saudara. Banyak yang masih menggunakan brosur, kan ya. Orang jualan pakainya brosur. Nggak bawa sampelnya. Kalau gini, saudara. Contoh ya, kenapa kok orang jualan mobil, kudu ditongkrongin mobilnya? Ya, tujuannya apa? Supaya orang bisa lihat mobilnya kayak apa. Coba kalau orang jualan mobil, nggak ada mobilnya. Ada yang deketin nggak kira-kira? Nggak ada yang deketin. Ya, orang jualan motor, ditongkrongin nggak motornya? Ditongkrongin motornya. Tapi bayangkan, bayangkan kalau ini sudah bisa diimplementasikan, artinya oke mobilnya ditongkrongin di situ, kan. Tapi kalau demikian banyak pengunjung yang pengen lihat, kan Anda tinggal tunjukin menggunakan ITA. Teknologi. Mampu menyuguhkan tampilan yang interaktif dan menyenangkan. Tuh, saudara ya. Wah, iya ini dalamnya bagus. Meningkatkan apa? Brand image. Anggapan teknologi AIR adalah teknologi baru, maju, interaktif. Menyenangkan dan biaya yang tidak murah. Sehingga perusahaan menggunakan ini adalah perusahaan yang bonafit. Saudara ya, kalau perusahaan-perusahaan kecil menggunakan IR, kayaknya belum nyampe ke sana, gitu kan. Tapi perusahaan-perusahaan sekelas Toyota, perusahaan-perusahaan mobil terkemuka itu udah manfaatkan ini. Saudara, mau nggak mau mereka itu meningkatkan brand image. Ya, wah, perusahaannya perusahaan bonafit. Perusahaan bermodal besar. Ya, sampai bisa menggunakan teknologi. Ini kan teknologi baru, sebetulnya. Walaupun pendidik tadi udah lama, gitu ya. Kan kita bilang di 1990-an tuh. Udah lama, saudara ya. Kebayang ya, udah 30 tahun yang lalu, kan. Ya, tapi ngetrendnya sekarang-sekarang ini, gitu. Ya, dan yang terakhir apa? Meningkatkan penjualan. Ini intinya, saudara. Ya, jadi IR ini adalah sesuatu teknologi yang bisa kita kemas untuk banyak bidang. Memangnya kalau kemarin Anda yang referensional kan ada tuh yang pendidikan. Saya lihat ya, ada yang kesehatan, gitu ya. Gak ada tuh, ya. Jadi, bisnis juga ada, ya. Bidang apa lagi? Banyak, gitu. Itu menarik-menarik loh. Bagi saya sih, itu gratis. Sungguhan gratis. Saya nggak usah nyari-nyari, Anda yang nyariin buat saya. Itu salah setujuan saya, sebetulnya. Ya, tapi bagi Anda sendiri adalah referensi jurnal. Dua jurnal yang Anda lihat itu belum cukup. Itu belum cukup. Cari yang lain. Itu, saudara. Ya, cari yang lainnya. Semakin banyak jurnal yang Anda baca, akan memperkayu wawasan. Bukan cuma yang berkaitan dengan IR. Bukan. Ya. Kan ruang lingkup IT kan luas. Ya, karena kita bicara dalam konteksnya IR, ya saya bicaranya yang tentang IR. Ya, ini kan semakin banyak orang mengetahui akan memacu lebih banyak orang yang mau beli, gitu, saudara ya. Intinya kan mempromosikan produk itu. Itu gimana caranya? Ya. Ya, kalau pendidikan jelas, ya, saudara ya. Pendidikan, oh ini planet, gitu ya. Planet. Wah, ternyata 3 dimensi lebih menarik, saudara ya. Oh, iya, ya. Contoh lah, katakanlah ya. Nah, cukup jelas ya, saudara ya. Jadi ini memang saya sengaja berikan untuk Anda. Maksudnya, coba, saya pengen menarik minat, ya, dari Anda. Ada nggak yang nanti tertarik untuk menggeluti IR dalam penelitian? Ya, kan nggak berarti kemungkinan ya, saudara ya. Jadi jangan bicara cuma tentang, oh, bikin web, bikin web, jangan, gitu ya. Banyak yang bisa Anda kerjakan, gitu. Oke, ya. Oke, pemanfaatan augmented reality ya. Ini sih hanya informasi yang bisa saya berikan ya. Tapi kalau kita lihat di nomor 4 itu pengembangan perumahan itu cukup banyak sekarang, saudara. Yang menggunakan IR ya. Jadi ada game, jelas ya. Betul ya, militer, kedokteran ya. Militer jelas, saudara ya. Wah, dimensin, gitu kan. Penelitian, pendidikan ya. Saya suka lihat kalau di, apa namanya, kalau di TV itu di acara net geografi ya. Kadang-kadang di Discovery Channel itu channel-channel yang saya sukai, itu, saudara ya. Karena isinya adalah pengetahuan. Terus terang aja ya, pengetahuan. Bagaimana yang namanya lautan itu bisa dipindai, bisa dikeringkan, diputer 3D hasilnya. Kita bisa lihat jeroannya laut kayak apa setelah airnya dibuang. Kadang-kadang ada yang pernah lihat ya, radio ocean itu, saudara ya. Kemudian bagaimana dalam sebuah bukit itu bisa dilihat sebetulnya itu. Bisa dipindai, sonar gitu ya. Gitu kan. Jadi, apa namanya, sonar dari atas, saudara ya, wah gitu kan. Kelihatan. Oh, ternyata dibalik itu ada bangunan bersejarah dan sebagainya. Ini sebetulnya pemanfaatan air. Tarinya ke sana. Cukup jelas ya, saudara ya. Jadi, silakan nanti Anda bisa lihat tuh ya, mana sih yang kira-kira Anda bisa gali dari pemanfaatan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sajikan, yang bisa saya berikan ke Anda, boleh bermanfaat. Dan kembali lagi, menarik minat. Menarik minat dari Anda, diantara Anda ada yang nanti mau menyentuh ini gitu. Mau melakukan pengembangan lebih lagi terhadap PR. Baik ya, demikian saya sampaikan atas atensinya. Diucapkan banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.